Pasca melaporkan Farhad Abbas ke Peradi dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas sebagai advokat, Herwanto menyatakan tidak mengetahui terkait rencana damai kubu Agus Salim dan Prati Winofianti. Herwanto menyebutkan dirinya menyayangkan hal ini dilakukan tanpa melibatkan pihak-pihak yang telah mendukung Novi sejak awal polemik uang donasi ini bergulir. Selanjutnya, Herwanto pun menyatakan pendapat hukumnya tentang peranan kuasa hukum donatur yang sedang menjalankan polling dan tegas menyatakan tidak setuju jika uang donasi tetap diberikan untuk pengobatan Agus karena tiga alasan yang ia sebutkan langsung saat dikonfirmasi perihal rencana damai tersebut. Bagaimana pendapat sahabat Siref TV terkait hal ini? Yuk ikuti dulu cuplikan video berikut ini. Kode etik apa? Mencabut ini bang izin sebagai pengacara. Iya, kamu jelas dulu kalau pertanyaan saya gitu. Jangan dibodoh-bodohin sama orang gitu. Mereka ini cuma memberi komentar, menyurutkan Agus, memuji Novi. Berharap dipakai, nggak dipakai sama sekarang. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Giliran saya serang dikit, langsung baper. Langsung kayak orang apa ya gitu. Kami yang undang, kami Tuhan rumah. Yang kita undang itu adalah lawyer-lawyer yang nggak jorok-jorok ya. Yang bersih dan berpikiran sehat dan berakal sehat. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma tiga orang aja. Dari kantor Brian Praneda. Prananda ya? Praneda. Praneda. Itu. Siapa aja Pak? Dan saya udah berkomunikasi. Saya juga harus melihat ya, Pak Arhat sudah mengatakan bahwa akan ada perdamaian. Ya ini saya mendengarnya justru dari Pak Arhat ya. Katanya dia sudah komunikasi dengan Brian. Tapi kami tidak mengetahui sama sekali. Tapi andaikan umpamanya ada perdamaian seperti ini, ya saya jujur aja. Saya mencoba ya, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai, apa namanya, sebagai orang yang netral lah. Sebagai praktisi hukum. Ya saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan para kuasa donatul kan sedang polling nih. Nah kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan bisa berjadi berbeda. Nah saya khawatir nanti justru ada pihak-pihak yang justru merasa seperti tidak dipedulikan itu keberadaannya. Nah sementara uang donasi ini perlu kita ingat loh, asal-muasal uang donasi ini adalah dari donatur. Nah kalau ada perdamaian tanpa melibatkan dari pihak kuasa dari donatur, apalagi sekarang sedang berjalan, polinya, ini saya menduga ya, akan muncul permasalahan yang baru. Dan rumit lagi permasalahannya. Yang hanya diribatkan itu kalau nggak salah dia mengatakan Brian, Gary, terus sama Nopi, kalau nggak salah. Jadi pihak-pihak lain tidak. Saya juga nggak tahu ya, Pablo atau nggak tahu saya ini. Tapi kemarin saya lihat Pablo, di Kemensos ada dia. Saya nggak tahu nih, Pablo tahu atau tidak. Tapi saya melihat dari pernyataan Pablo di media sosial hari ini, Itu terkesan dia kayaknya, saya juga nggak tahu nih, Pablo ini tahu perdamaian Atau dia tidak setuju dengan perdamaian, tapi kelihatannya dia kok lebih tahu ya, lebih tahu dari kami tentang perdamaian ini. Jadi intinya kami tidak tahu sama sekali. Makanya kami seperti bingung ketika ada orang bertanya kepada kami, apakah tahu tentang perdamaian ini? Kami sama sekali nggak tahu tentang perdamaian ini. Jadi sekali lagi, kalau seandainya memang benar-benar terjadi perdamaian yang saya sayangkan, Kalau tidak melibatkan pihak-pihak yang selama ini aktif ya, melakukan pembelaan, Terus juga aktif juga menyesuaikan permasalahan ini, terutama nih, terutama kuasa hukum dari donatur. Saya sekali lagi nih, kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik, Agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur, Nah ini akan mengimbulkan permasalahan yang baru. Yang ada di dalam pikiran saya, ketika saya mendengar akan ada pertemuan dalam rangka perdamaian, Dan tidak melibatkan kuasa donatur, justru yang menjadi tanda tanya saya, Wah ini bakal mengimbulkan permasalahan yang cukup besar, Ini cukup besar, kenapa? Karena asal-muasalnya ini adalah dari donatur, menjadi uang donasi. Nah kalau perdamaian itu sebelum masuknya para donatur, menurut saya tidak jadi masalah. Nah justru yang jadi masalah, ketika sekarang donatur kan sudah masuk nih, Kan donatur sudah masuk nih, bahkan sudah ada kuasa donatur. Nah kalau ternyata nanti justru apa yang diinginkan oleh donatur tidak diikuti, kan jadi masalah. Kecuali kalau kemarin tuh sebelum donatur masuk, belum ada suara luar dari donatur, Bisa tuh yayasan bertemu dengan pihak Agus, damai, tanpa memperdulikan keinginan donatur. Tidak jadi masalah. Nah sementara sekarang ini pihak donatur sudah bersuara, Bahkan di komal-komal di tok sudah bersuara orang, sudah buat video, sudah buat ini dan sebagainya. Nah sekarang muncul lagi nih, ada kuasa dari para donatur. Kan makin kuat lagi nih kehadiran donatur. Andilnya donatur untuk menentukan akan diapakan nih uang ini. Luar biasa cukup berperan. Nah sekarang kalau seandainya ada perdamaian, Tiba-tiba kuasa donatur tidak dilibatkan, Makin runyam ini, makin masalah besar nih. Nah siap-siap aja nanti, Bahkan di bulan masalah besar nih. Ya saya jujur aja ya, bukan nantinya saya lepas tangan. Saya tidak mau ikut campur urusan itu. Apalagi kami tidak pernah dilibatkan gitu. Saya tidak pernah menceli kalau ngomong. Saya katakan saya tidak setuju, Kalau masih dilakukan pengobatan terhadap Agus, Itu tegas saya katakan seperti itu. Kalau perdamaian? Ya kalau perdamaian silahkan, Tapi isi perdamaian itu, Kalau dikatakan itu uang itu Agus, Saya tidak setuju. Agus itu sudah nyata-nyata loh. Sudah dengan terang menderang mengatakan ya, Uang. Sekarang sudah tidak perlu lagi uang. Apa artinya uang? Justru sekarang Agus itu, Harga diri keluarga yang nomor satu. Itu satu ya. Alasan saya mengatakan tidak setuju Agus, Tetap diberikan pengobatan. Itu salah satu alasan saya. Yang kedua, Loh juga pengacar Agus kemarin dari awal sudah mengatakan, Jangan ribut-ribut masalah uang, Uang kan sudah ditanggungkan ya ya, Tidak perlu ribut-ribut lagi. Dua. Clear. Tiga. Yang memperkuat, Kenapa saya tetap pada pendirian saya, Donatur sudah bersuara. Tidak mau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada yang mengharamkan. Artinya, Agus sudah menolak, Pengacaran juga tidak mempermasalkan uangnya, Sejak awal. Nah kemudian, Donatur sudah memperkuat, Tidak perlu lagi. Apa kurangnya lagi nih? Masa kita langsung menabrak keinginan tiga-tiga ini kan? Jadi jangan sampai, Kita justru melakukan suatu kesepakatan atau perdamaian, Justru menabrak apa yang diinginkan oleh Donatur. Ingat loh, Sekali lagi saya katakan, Uang Donatur ini berasal dari, Uang donasi ini berasal dari Donatur. Manyun-manyun-manyun-manyun-manyun yang ngejelekin Agus memprovokasi, Yang ngejelekin aku, Yang mau lapor-lapor aku yang gak nyambung gitu. Nah inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik. Saya berulang kali lah, Itu di media sosial, Itu berulang kali ya, Bang gimana sih tanggapan organisasi, Kalau seandainya ada advokat seperti ini, Bagaimana sih? Ya Alhamdulillah, Ketika kami menyampaikan surat, Artinya, Organisasi juga, Ya, Apa namanya, Nyampaikan Alhamdulillah juga, Alhamdulillahnya, Artinya mereka sudah diberikan kewenangan, Untuk memanggil nih, Artinya ketika surat sudah sampai, Mereka langsung bisa bergerak, Jadi dia mengatakan bahwa langsung disposisi, Langsung disposisi, Kedewaan keberhormatan, Dan dalam waktu singkat ini nanti akan di panggil, Dan juga saya juga siap menghadirkan, Siap menghadirkan saksi, Siap menghadirkan bukti-bukti, Ini kan saya, Tadi hanya, Empat lembar bukti aja, Dan kalau memang mau dibintai bukti yang banyak, Saya juga siap, Bukti sudah banyak, Dan saksi juga banyak, Nah ini kebetulan ada UMKM disini kan, Ini juga misalnya, Kemarin dilaporkan juga ya, Nah kemarin dilaporkan juga, Artinya gini, Advokat itu ya, Ketika dia menghadapi apapun, Dia berhadapan dengan masyarakat, Dia ada kode etik, Dia berhadapan dengan sesama advokat, Ada kode etiknya, Dia berhadapan dengan polisi, Jaksa, Hakim, Jadi ada kode etik, Ada sumpah profesi, Yang harus dia tahati, Ketika dia berhadapan dengan lawannya. Saya gak kenal itu, Siapa itu Herwantu saya gak kenal, Gak pernah dengar namanya, Tergantung ke mensos, Bisa dia cari gara-gara sama Densu, Bisa sama Novi, Bisa, Bisa juga cari gara-gara sama Agus, Saya gak kenal, Herwantu itu siapa saya gak kenal, Minggir, 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 Tapi udah melaporkan apa, Karena kode etiknya, Aduh berisik, berisik, Berkicau, 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 Ada yang dengar, Oke, Gimana menurutmu, Udah R.D. Law itu bukti-buktinya, Faktanya nyata, Jadi, Silahkan aja, Kan namanya hak jawab kan selesai, Gak usah lapor-lapor lah, Nanti hidup kalian sering lapor buat apa, Contoh, Sekali gebrak, Semua langsung lontok, Oke, Katanya R.D. Law sudah mempersiapkan 50 pengacara, Untuk menghadapi rencana laporannya, Teknofi, Pokoknya sebelum menyiapkan makanan, Pengecara, Siapkan dulu makanan 50 pengecara, Ada gak 50 nasi bungkus, Kali 3 hari, Kali 365 hari, Kalau ada baru boleh, Kalau gak ada jangan, Nanti pengecaranya gak makan, Gak ada yang bela, Oke, 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 Abang mungkin ada pesan untuk Teknofi, Dulu deh, Untuk Teknofi gimana Bang, Maksudnya, Tadi kan katanya pihaknya, Pengacaranya kan udah ngasih surat ya, Untuk damai itu, Jadinya gimana Bang, Pesan untuk Teknofi, Soalnya kan udah, Pengacaranya kan ngasih pesan ke Bang, Eh ngasih surat ya, Tapi jamin, Jaminnya berarti aman Bang, Aman lah, Oke, Untuk, Buat Bang Densu, Pesan, Berhubung kemana Bang Densu, Biarin abang, Ya, Banyak lid ke bawah lah, Jangan terlalu banyak lid ke atas, Oke, Makasih banyak, Terima kasih telah menonton,